Istri izinkan suami menikah lagi tapi pelakor mau jadi satu-satunya. Selama tiga tahun, seorang istri berjuang mati-matian memutuskan hubungan suami dan pelakor. Sayang usahanya gagal karena sang suami ngotot ingin memiliki keduanya. Bahkan suaminya mengancam. Saya tidak akan pulang sebelum kamu izinkan saya poligami dan kamu setuju tanda tangan agar pernikahan kedua saya sah di mata hukum dan negara. Anak-anak beliau tak rela jika orang tuanya bercerai. Dalam keadaan tertekan seperti ini, akhirnya beliau izinkan suaminya menikah dengan selingkuhannya. Betapa kagetnya beliau saat sang suami justru berkata, Tak perlu tanda tangan, saya akan ceraikan kamu. Dalam keadaan rumah tangga di ujung tanduk inilah, beliau memutuskan menjadi klien saya. Dan permintaannya sungguh membuat saya tak kuasa menahan air mata. Bantu saya melunakan hati suami, mbak. Dia boleh menikah lagi. Meski sakit, tidak ikhlas, tapi tidak masalah bagi saya. Yang penting, saya tidak diceraikan demi anak-anak. Sampai hari ini, saya dan klien masih ikhtiar bersama demi keutuhan rumah tangganya. Mari kita doakan semoga kuat hati beliau dalam berjuang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.